Saya ingin memanggil Presiden kita dengan Mas sebagai layarnya para alumni dari Universitas Kejahmada. Mas Jokowi Dodo, ingatlah ketika kita makan budek di Bahai, makan nasi kucing di Belak Semur, dan kita mendaki bersama-sama di Gunung Merbatu, kita makan mie instan, makan seadanya. Waktu itu kita berpikir bahwa di Indonesia ada banyak lagi yang lebih menderita daripada kita, walaupun kita sudah bisa menikmati nasi kucing sederhana untuk bisa melihat di UGF. Maka, pikirkanlah sekarang ini masih rakyat Indonesia yang masih banyak di antara mereka yang makan nasi kucing, makan sederhana. Jangan biarkan mereka menjadi korban dari sahwaan politik dari para legislator kita. Jangan biarkan mereka habis karena kemudian para perus kebijakan kita mengambil sebagian besar sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kelapa sawit, tambang, sumber daya alam yang kita miliki, yang melipah ini. Jangan biarkan dikankankan oleh para koruptor karena kepentingan-kepentingan mereka yang hanya ingin memaklurkan diri sendiri, tidak ingin memaklurkan semua rakyat di negeri ini. Ingatlah, Mas Joko, bahwa kita ada di belakang presiden, kita baru saja memilih presiden untuk yang kedua kalinya, karena kita percaya bahwa presiden akan membuat kebijakan yang terbaik untuk mendukung pemberantasan korupsi. Alangkah naifnya, alangkah sia-sianya suara yang kami curahkan, suara yang kami percayakan kepada Mas Joko, Pak Presiden kita, kalau andai kata kemudian ternyata dimanfaatkan oleh segi teman orang untuk menghabisi, menguasai sumber daya alam dan menguasai uang negara untuk kepentingan-kepentingan mereka yang sebit. Tidak ada kata lain, mari kita lawan upaya dari para politisi untuk melemahkan KPK. Sekali lagi, saya ingin supaya kita sama-sama teriakan, lawan koruptor, lawan koruptor, wangkan KPK, wangkan KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.